Taukah kalian, hanya dengan Google Translate kita bisa menghasilkan jutaan rupiah. Di sini kalian tidak harus mempunyai skill bahasa Inggris yang bagus, bahkan jika kalian tidak paham sama sekali tentang bahasa Inggris, kalian tetap bisa mengerjakan proyek ini. Kalian nanti akan bekerja sebagai translator, yang dimana tugasnya hanya menerjemahkan teks, dokumen, dan proyek-proyek lainnya menggunakan bantuan dari Google Translate. Proyek ini lumayan banget buat sampingan dan bisa dikerjakan siapa saja, baik dari pelajar, ibu rumah tangga, atau siapa saja yang punya waktu luang. Dan mengerjakan tugasnya ini semudah copy paste. Halo semuanya, selamat datang di channel Dana Millennial. Channel yang membagikan tutorial cara mendapatkan uang di internet secara online dengan metode yang masuk akal dan hasil yang realistis. Di video kali ini, saya akan berbagi tutor menghasilkan uang di internet hanya dengan menggunakan Google Translate. Nanti saya akan jelaskan secara detail mulai dari cara daftarnya, cara kerjanya, hingga cara penarikan uangnya. Pastikan nonton video ini sampai akhir, dan jangan di skip-skip ya teman-teman, karena akan ada ilmu penjelasan penting di setiap step-stepnya. Dan bagi yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu cara cari uang di internet lainnya. Langkah pertama, kalian kunjungi situs Latium. Untuk link-nya nanti saya akan sediakan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link yang di deskripsi agar teman-teman tidak repot-repot mengetikan secara manual. Bagi yang belum tahu, Latium adalah situs marketplace untuk freelancer, yang di mana situs ini membantu mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Ada banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan di sini, tapi di sini kita hanya fokus di translator saja. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, hire. Ini untuk pemberi kerja. Dan yang kedua, work ini ya. Untuk pencari kerja atau freelance seperti kita. Klik saja I want to work. Kalian juga bisa klik garis tiga di pojok kanan atas ini, kemudian sign up. Ini sama saja ya. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan email kalian. Dan jika sudah memasukkan email yang tadi, kalian langsung dituju ke sini dan disuruh memasukkan username kalian. Nah, setelah kalian bisa memasukkan username, kalian lanjut saja untuk klik tombol sign up ini. Nah, kemudian di sini klik saja I want to work karena kita akan bekerja. Kemudian kita diminta untuk melengkapi profil terlebih dahulu. Klik saja let's get started. Nah, di sini kita diminta untuk upload image. Tips dari saya gunakan foto yang profesional dan jangan alay ya teman-teman. Apalagi sampai pakai gambar yang bukan ori wajah kita. Misalnya dikasih gambar daun, dikasih gambar kambing. Jangan teman-teman. Pastikan menggunakan foto asli kita yang profesional. Kalau punya jas jadi paling nggak apa-apa. Ini bertujuan untuk meyakinkan si pemberi kerja. Jadi saat kita mengajukan jasa, si pemberi kerja apabila foto kita meyakinkan, kita bisa dipilih. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika sudah, kalian klik continue. Nah, di sini kita disuruh menjawab pertanyaan. Nanti saya bantu menjawabnya ya. Why do you live? Nah, di mana kamu tinggal? Jika sudah, kita klik saja kemudian. Atau continue ya. What is your gender? Apa kelaminmu? Tapi jika teman-teman nggak paham bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan fitur translate dari Chrome. Seperti ini. Nah, di sini kita jawab untuk sejenis gender kita ya. Kemudian tanggal lahir. Kita isikan tanggal lahir kita. Jika sudah, klik continue. Contohnya seperti ini ya. What is your primary language? Apa bahasa utama kita? Nah, di sini meskipun bahasa utama kita bahasa Indonesia, tapi kita jawab bahasa Inggris, teman-teman. Pilih bahasa Inggris ya. Karena apa? Karena di sini adalah situs global ya. Jadi, si pemberi kerja dari seluruh dunia, pasti mereka tidak berbicara dengan bahasa Indonesia. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kita klik saja bahasa Inggris. Kemudian kita klik continue. Kemudian status pekerjaan kita. Kita klik saja retired. Artinya kita sudah tidak bekerja. Kemudian klik continue lagi. Industri apa? Kita pilih yang education. Kemudian kita klik college degree. Kemudian continue lagi. Di sini ditanya penghasilan kita. Kita klik saja less than 5 ribu ya. Kemudian continue lagi. Nah, di sini kita klik no saja. Sudah ya. Untuk profil sudah diatur. Kemudian kita klik view my profile. Scroll ke bawah. Di sini ada skill. Kita tambahkan. Nah, di sini kita langsung saja klik add skill. Nah, di sini kita ketik saja language translate. Dan untuk experience levelnya kita pilih intermediate ya. Oke, jika sudah kalian langsung saja lanjut edit profile ya. Nah, untuk di bagian bio. Kalian isi saja yang seperti saya isi ya. Tirukan saja seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan di website ini teman-teman. Jika sudah, kalian bisa langsung klik save ya. Jadi, intinya lengkapi saja kolom-kolom yang belum lengkap tadi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman pilih get started. Kemudian scroll. Pilih I want to work lagi. Kemudian browser project. Ini pilih start now. Selanjutnya pilih translation dan language di sini. Nah, di sini ada project-project yang bisa kita kerjakan ya teman-teman. Di atas ini ada translate English to Arabic. Ini dari Indonesia teman-teman. Nah, di sini beliau memberi budget sekitar 2.500 dolar sampai 5.000 dolar dengan satu proyek saja. Kalian hanya bertugas untuk meng-translate dari Inggris ke Arab ini teman-teman. Dan dibayar dengan BTC ya di sini. Kalian bisa lihat. Dan untuk penarikannya nanti bakal saya jelaskan di akhir video. Makanya jangan skip-skip video ini teman-teman. Selain itu, di sini juga masih banyak ya proyek-proyek yang lain teman-teman. Ada untuk proyek-proyeknya ada banyak juga. Di sini kalian bisa pilih ya. Budgetnya juga bermacam-macam di sini. Nah, jika ada tulisan pro only ini. Ini artinya nggak bisa buat kalian ya. Karena ini buat yang pro. Akun pro ya teman-teman. Nah, di sini ada project English to Arabic Translation. Nah, jadi di sini kita disuruh atau mengerjakan mentranslatkan dari Inggris ke Bahasa Arab. Dengan budget 100 dolar sampai 500 dolar teman-teman. Ya, kita cari yang lebih gede aja ya budgetnya, bayarannya teman-teman. Budget itu bayaran dari mereka ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengerjakan proyek ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia tuh menyuruh kita mengerjakan 158 halaman ya. Untuk ditranslatkan ke Bahasa Arab teman-teman. Dengan budget 2.500 dolar sampai 5.000 dolar. Dan di sini kita langsung saja untuk scroll ke bawah dan place a bit ini ya. Kita pencet aja place a bit untuk menawarkan jasa kita teman-teman. Nah, di sini kalian bisa isi saja ya untuk nominalnya itu yang paling kecil 2.500 dolar aja. Nah, untuk tanggalnya ini kalian sesuaikan saja sama kemampuan kalian untuk mengerjakan proyek ini teman-teman. Misalnya kalian mampunya 10 hari ya 10 hari gitu ya. Nah, dan untuk kolom paling bawah ini kalian bisa tirukan seperti yang saya ketik di sini ya teman-teman ya. Ini untuk mempermudah kalian agar diterima di proyek ini. Nah, itu kalian bisa langsung saja klik place a bit ini teman-teman. Nah, jika tampilan sudah seperti ini artinya kalian sudah sukses untuk menawarkan diri kalian ke proyek ini. Jadi, kalian tinggal nunggu aja email masuk ke dalam email akun kalian ya. Nah, di sini dengan catatan kita belum tentu diterima di proyek ini ya. Jadi, ini adalah peluang dan itu tergantung dari yang memberi proyek. Karena dia pasti memilih mana yang bagus untuk mengerjakan proyek dia teman-teman. Dan kita juga bisa mengerjakan proyek lainnya kan. Tadi masih banyak proyek-proyek yang lain teman-teman. Selanjutnya kalian download aja di Google Play Store, Microsoft Word ya. Nah, nanti kita akan menggunakan aplikasi ini untuk mengetik proyek kita ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengetik proyek kita dan jadikan dokumen ya teman-teman. Kemudian untuk menerjemahkan, kalian bisa menggunakan Google Translate seperti biasa. Tanpa aplikasi, kalian tinggal ketik aja Translate di Google kalian teman-teman. Nah, untuk bahasanya itu sesuai sama proyek kalian teman-teman. Misalnya bahasa Inggris ke bahasa Arab atau sebaliknya ya. Nah, nanti untuk teks yang kita salin di Google Translate ini akan kita pastikan di aplikasi yang udah kita download tadi ya disini. Di Microsoft Word. Nah, tips dari saya untuk menerjemahkan teks nanti jangan sehalaman full ya. Tapi paragraf per paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Nah, disini teman-teman ya dari bahasa Arab yang kita bawahnya kita artikan ke bahasa Inggris teman-teman. Nah, disini kalian bisa langsung aja salin dan ingat ya paragraf per paragraf. Bukan langsung satu halaman ya. Setelah kalian salin tadi, kalian langsung aja menuju ke situs Ginger. Situs ini kalian bisa klik di kolom deskripsi ya. Saya sudah sediakan biar memudahkan kalian. Tips ini tidak banyak orang tahu teman-teman. Jadi, situs Ginger ini adalah situs untuk membenarkan grammar-grammar pada paragraf yang salah teman-teman. Nah, disini akan saya contohkan. Disini adalah paragraf yang saya sudah salin tadi dan langsung aja disalin disini teman-teman. Nah, disini udah ada no mistake details. Itu artinya paragraf kita udah benar ya. Tinggal kita salin dan kita tempel di aplikasi Microsoft Word tadi teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalian terjemahkan lagi paragraf-paragraf lainnya teman-teman. Mana? Kira-kira paham nggak? Nah, jadi urutannya kalian pertama akan dikasih dokumen dari sang pemberi project. Lalu kalian akan mengerjakannya di Google Translate tadi. Nah, setelah itu kalian salin atau pastikan lagi ke situs grammar. Dan setelah benar, kalian bisa langsung jadikan dokumen di aplikasi Microsoft Word tadi. Nah, seperti itu kalian akan ulangi paragraf per paragraf ya teman-teman. Nah, buat itu konsepnya. Nah, selanjutnya untuk di pojok bawah situs Latium ini ada My Wallet ya teman-teman. Kalian klik saja. Oke, dan disini ada via USD yang pertama ya pembayarannya. Ini kalian bisa bayar lewat Paypal ya. Kalian bisa tarik lewat Paypal teman-teman. Nah, untuk disini ada juga untuk mata uang crypto ya. Disini kalian bisa pakai aplikasi Indoduck. Nah, ini dia. Kalian bisa pakai aplikasi Indoduck ya teman-teman. Untuk ETH ataupun Bitcoin ini ya. Nah, untuk penarikannya itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal klik saja ini nanti ya. Jika kalian sudah mendapatkan bayaran. Oke teman-teman, saya kira cukup video kali ini. Perlu diingat, semua cara mencari uang di internet itu tidak ada yang instan. Tetap butuh usaha yang serius dan konsisten untuk menghasilkan. Teman-teman juga bisa menggunakan cara atau trik dengan kreativitas masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Jika teman-teman tertarik mengerjakan projek ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa mencoba metode menghasilkan uang yang lain di video lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang baru lainnya seputar dunia online. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.